selamat datang kembali di channel berbagi 88 di video kali ini kita akan coba belajar bareng-bareng ya cara merubah sebuah power supply PC seperti ini ini power supply yang biasa ya yang 220 volt yang seperti ini bentuknya teman-teman sudah tidak asing pada sebuah PC yang kita miliki ini ada sebuah PC ya PC nya ya power supply nya sudah saya copot tadi Oke seperti ini PC lawas yang saya gunakan ya eh jadi pada PC ini kita tidak akan menggunakan sebuah power supply yang 220 seperti ini melainkan kita hanya menggunakan sebuah adaptor 12 volt ya adaptornya seperti ini ya ini adaptor 12 volt 17 ampere ya seperti ini adaptornya jadi untuk power supply yang 220 seperti ini sudah tidak akan saya gunakan jadi ini alternatif ya bagi teman-teman yang listrik di rumah teman-teman semua atau daya listriknya yang kurang stabil atau kurang maksimal dengan kapasitas yang seperti ini mungkin bisa lakukan hal ini ya alternatifnya kita hanya menyediakan sebuah converter seperti ini ini sudah ada keterangannya ya itu ada keterangannya LR 1204 strip 120w 12 volt DC ya VDC itu ya 120 watt jadi ini sudah soket yang 24 pin pada power supply yang ini teman-teman bisa bandingkan ya ini seperti ini ya teman-teman ini gantinya sudah ada namanya sudah konverterkan seperti ini ya tuh seperti ini ini kan bisa dilepas ya aslinya seperti ini yang digunakan tuh hanya seperti ini nah yang digunakan seperti ini tuh sama persis ya jadi kita coba pasangkan dulu ke sini untuk pemasangannya sangat simpel dan sederhana sekali ya teman-teman ya ini hanya menggunakan adaptor seperti ini ini sudah ada soketnya ya pada biasanya kita beli konverter seperti ini sudah mendapatkan soket seperti ini soket seperti ini ya soket asinnya sudah ada kemudian disini ada 3 buah kabel ada yang warna hitam merah sama hijau jadi hijau ini grounding ya jadi kita letakkan di sebuah baut yang ada di mainboard PC kita contohnya seperti ini akan saya coba contohkan saja ini PC yang saya miliki seperti ini ya sebentar akan saya coba Zoom mohon maaf PC nya PC seperti ini yang ada seperti ini ya jadi kita gunakan ala kadarnya akan saya coba Zoom Oke kelihatan jadi ini untuk powernya ini ya power dari ganti dari power yang power supply yang tadi yang 24-pin yang ini ya ini powernya seperti ini teman-temannya ini sudah saya tancapkan power dari konverter yang ini kita dapatnya juga seperti ini teman-temannya sama dengan power supply yang tadi ini kabelnya kabel yang ini adalah bawaan dari konverter yang ini konverter yang ini sudah mendapatkan sebuah kabel bawaan seperti ini ya jadi kita pasangkan seperti ini oke kita pasangkan seperti ini dan tinggal kita rapikan sesuaikan dengan posisi kita sebagaimana yang tadi untuk kabel yang warna hijau ini adalah kabel grounding ini adalah jack adapternya jadi tinggal kita pasangkan ke sebuah casing yang kita miliki ini akan saya coba putar-putar dulu seperti ini dan akan saya coba kasih double tip ya untuk belakangnya akan saya coba kasih double tip biar bisa nempel ke casing yang saya miliki ya jadi sudah jelas ya ini tinggal kita letakkan di posisi seperti ini kita persisikan dulu untuk posisinya dan kita carikan sebuah baut ya kita letakkan di sini ya untuk kabel groundingnya kabel grounding yang hijau kita letakkan di sini ya kurang lebih hasilnya seperti ini ini groundingnya yang sudah kita tempelkan tadi ini ya warna kabel warna hijau merah sama hitam ya untuk double tipnya coba saya kalian rei jadi biar lumayan rapi ya biar tidak mudah goyah ya tidak goyang kemana-mana kita tempelkan seperti ini pisahkan saja dengan posisi mainboardnya tuh ya posisi mainboardnya sama konverternya sudah terpisah dan ini sudah kuat teman-teman ya double tip satu seperti itu sudah kuat dan saatnya kita uji coba ya apakah cara ini berhasil apa merubah sebuah power supply 220 volt atau power supply miliknya PC ke sebuah converter seperti ini artinya inputnya akan menjadi 12 volt ya kita uji coba sekarang kita uji coba ya kita uji coba PC yang kita miliki ini adapter yang tadi yang saya beli online ya beli terpisah adapter yang 12 volt 17 ampere ya oke PC nya sudah saya pasangkan kembali sudah saya rakit-rakit dengan lain-lainnya ya tinggal kita tancapkan sebuah powernya tinggal kita tancapkan sebuah powernya kabel power yang ini ya kabel power yang ini kabel power yang 12 volt kita coba lihat eh sinarman rohim teman-teman langsung tancapkan di sini aja ya tuh sudah saya tancapkan ya tanpa power supply ya bukan power supply yang 220 itu teman-teman ya kita coba tes hidupkan bisa hidup anda bisa hidup ya mantap ya tuh kita lihat dapat booting dari Windows nya apakah bisa bisa teman-teman ya bisa ya jadi seperti ini cara merubah sebuah power supply PC ke adapter 12 volt ya dengan menggunakan sebuah converter terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang semoga bermanfaat sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap tuh ya bisa teman-teman ya tanpa power supply ya tidak ada power supply sama sekali ya saya juga menggunakan VGA card oke jadi seperti itu biar hemat listrik ya